Ya Hari ini rencananya Gue emang Nganterin Bukan Nyupirin bule-bule gue Ada pertemuan keluarga di Ciwi Day Ini kayak pagi banget Gue gak biasa bangun pagi jam sini Tapi mau gak mau men Lo yang muda Lo harus berjasa men sama orang tua Oke Tapi sebelum itu gue mau Kayak COD-an dulu Sama Ada yang punya Audio mobil gitu Duh suara gue kenapa gini Ya Dia anak telekom juga Gue gak tau kenapa gue Mau beli audio mobil ini Mungkin karena audio mobil gue emang udah rusak Dan Ya udah gak apa-apa Gue emang butuh men Dan itu murah banget Tapi orangnya belum mengabarin lagi jadi Sampai ketemu See ya Ya orang ada di depan Dan gue bakal jalan ke depan cuy Sampai ketemu 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 CD player copotan Ford Gak tau, Ford apa Fiesta Atau Escape, gue gak tau Gue punya sini copotan Ford Somehow ini Rp130.000 Lo kalau beli di tempat audio Ini bisa kena Rp1.000.000 mungkin Dan Tadi orangnya lumayan ramah Dia anak TI 2014 Tips lagi main Codian Pagi-pagi, kan gue bilang Kalau Codian, itu pagi-pagi Codian itu pagi-pagi Dan barang dapat berkualitas Gue gak tau masang ini kapan Karena gue sekarang mau pergi Yang tadi gue bilang Tapi Ya udah gak apa-apa Kita simpen dulu men Jadi ini murah banget Ya men, hari ini tanggal berapa? 06 Sekarang lagi sama Om gue Om dari Palembang Namanya siapa om? Tamrin Iya, namanya om Tamrin Dan belakang ada kakak Gue Ini Tangga juga Untuk umum Ya men, gue udah sampe Sampe mana nih? Gak tau tak Sampai CW Day Mobil parkir situ Langit panas banget Dan sekarang Udah Jumatan cuy Gue rencananya mau shafir Tapi ternyata gak bisa Karena sebelah nama masjid Gue makannya sebelah nama masjid Oh iya Gue gak bisa cabut Salat Jumat Karena masjidnya disini men Dia kayak diseberang jalan gitu Jadi yaudahlah Oke, gue mau shalat dulu Habis itu gue mau makan Yang cape Padahal nyupir gue Dan gue mau Jumatan lucu ya Skip this moment Ya men Gue kayak habis salat Jumat dari sini Dan orang-orang baru balik Jalanan macer Gue baru balik Dan gue bakal Gue dateng arah mobil dari sana Gue bakal kesana cuy Jalanan macer Gue habis Jumatan Dan ada anak kecil disini Ngiliatin gue Tapi gak apa-apa cuy Gue habis shalat Gue kayaknya habis ini mau makan Gue habis mau makan Habis itu Gue mau lanjut lagi Perjalanan sana cuy Dan ya Gue gak tau nih Kayak masih di daerah Di daerah mana nih Masih di daerah CW Day cuy Dan langit panas banget Tapi lu harus liat men Langit hidup Langit di sana itu gelap banget cuy Lu bisa liat langit tergelap banget Dan gue harus ke sana Dan itu langit tergelap banget cuy Gue kayak mau balik ke mobil cuy Aku kedepan makan Gue harus jalan cuy Gue diliatin orang-orang Tapi gue gak peduli sih Gue udah sampai Dari sini lagi Dan gue kayak mau hajar dulu makanan cuy Makanannya udah ada Dan gue mau hajar dulu men Makanan 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 men tempat ini, tempat ini, somehow luas banget cuy lu bisa liat kamar gua disitu dan ini kayak dia tuh punya nama sendiri cuy ada kalanah rimba dan ada beda-beda itu itu tempat beda lagi tanah hutan dan disini cepih juga cuy dan dia ngeliatin gua terus mungkin, mungkin dia gak tuh, ini bocah ini bocah tuyul ini dia ngeliatin gua terus ya mungkin ngerasa gua aneh atau gimana tapi gapapa cuy lu harus berkarya cuy dan bocah ini ayolah kita jalan lah kita nge-vlog di jalan ayo hah? ayo gua gak punya temen ntar gak ada orang di video ya gua bakal nge-votech semua tempat ini gua bakal gua bakal rekam semua tempat disini dan ini kamar siapa? ini kamar siapa? dan dan ini kamar kamar bocah ini kita liat cuy dan ini sama semua settingannya kaca tv korden gambar gak jelas semua sama cuy untuk kelana apa? kelana rimba dan dan somehow disana hutan semua lu bisa liat lu kebayang gak kalo misalkan lu malem-malem pintu lu lupa kunci macan masuk semua cuy dan dia masih ngetawain gua dan lu bisa liat disana hutan semua cuy gua gak tau itu hutan apa dan eh kamar gua di kunci belum ya? atas yuk ha? mau liat gak? ha? mau liat gak? gua pengen ngerekam di atas ha? tutup lu ntar dan jangan pernah jangan pernah jangan pernah lupa lu ngunci pintu kamar lu cuy gua bakal nge footage tempat ini cuy gua bakal liatin ke lu semua supaya lu pada kesini ayo dan dan ya ini kayak ada tangga gitu ada tangga dan ini sekarang hujan cuy gua gak tau ini hujan apa uap oh ini hujan ya? hujan yaudahlah gapapa kita hajar aja men kita hajar aja men dan gua gak pake sendal gua gak ada sendal gua ada sepatu dan ya gua bakal coba jalan cuy dan lu bisa liat disini ha? mana? itu oh iya katanya ada ayam kalkun cuy kita liat gua pernah gua gak sekali kesini dan disini sempet gua liat ada kayak kelinci-kelinci dan itu kelinci nya cuy dan ini lucu banget cuy ini ada kelinci ada kelinci gua bakal liatin kelinci nya dan tempat gua kayak disini tadi itu yang keluarga tadi gua bilang dan ini bocah ini cuy dan kita bakal liat lagi tempat-tempat fenomenal disini cuy ini tempat keren banget cuy gua saranin buat lo yang pengen jalan-jalan keluarga gua saranin kesini cuy kenapa gua nyaranin disini? karena tempat disini tuh indah banget cuy lu bisa liat ini kolam apa sih gue lupa? ini kolam panas ya? ini kolam air panas kan ya? ini kolam air panas kan ya? dan ada ibu-ibu sini dan gua gatau ibu-ibu itu keluar kayaknya gara-gara gua cuy tapi yang jelas ini kayak kolam air panas gitu dan somehow lu harus liat dan lihat ternyata air panas cuy iya coba lu coba iya iya kan? dan ini kayak ada tenda-tenda gitu semua hutan dan ini disini sejuk banget cuy dan ini ada kasur sekarang mana? dan ya gua gatau ini sebenernya safari atau resort cuy ini indah banget cuy lu harus liat depan gua yang gua liat tuh ini semua sejuk cuy dan lu bisa liat udara disana ambun tuh sana langsung bukit cuy langsung gunung dan itu keren banget dulu mantep cuy ya main gua sama dia mau muter-muter tempat ini cuman lu bisa liat sendiri Hujan cuy Dan lumayan deras Gue gak tau nih gue harus mana Dan lo harus liat Gue sama dia kayaknya mau nerobos hujan ini cuy Ayo, ayo, itu Sosokan lari dong Biar kayak di film Mana, mana, mana Emang ini bisa? Bisa Gak bisa itu Oh ini ya, ayo Dan ini ada tangganya men Gue kayak mau kesana cuy Buat Oh gak pake sendal cuy Gue gak pake sendal Ini kayak tempat, apa, cafe-nya gitu Ya Ayo cuy Dan gue bakal ngasih spot indah banget cuy Itu kayak parkiran mobil dari sana Dan ya Nyaker Dan ini indah banget cuy Lu bisa liat tempat tidur gue tadi disana Dan ini gue sekarang kayak udah di bukit nih gitu Disana hutan juga Dan udaranya Indah banget cuy Dan tadi gue sendawa Gobok karkat itu Anjir men Ada tempat nongkrong asik disini Done Lo harus liat Lo harus liat Ini kayak tempat Ini kayak tempat Kayak apa sih namanya Tiba kata gedung serbaguna Lu bisa liat nih dalamnya Kita liat sih Dan ya Ada orang ternyata Tapi yang jelas ini kayak tempat Maro gitu Ini ada banyak korsi Dan lo bisa liat disini hujan Gimana nih Bagus banget Indah banget gak nih tempat Indah lah Yoi Gue cinta banget Indonesia men Dan Ya Gue kayak mau Ke ujung situ Tapi karena hujan Jadi gue kayaknya gak kesana Mungkin nanti setelah Hujan berhenti Gue bakal kesana cuy Gue bakal ngambil footage disana Bikin video apa ya Men Ini bahaya banget men Bahaya banget Kenapa Lo jangan pernah bawa ade lo kesini Kayak dia misalkan Kalau lo gak hati-hati Lo bisa liat men Itu lo liat Jembatan disana Gue gak tau ini kedengeran apa gak Itu jembatan Jembatan disitu Rusak cuy Dan dibawah itu langsung jurang Lo bisa liat Jadi jembatan patah Dan itu langsung jurang Lo jangan pernah bawa Anak yang kecil gini Atau Sekalipun orang tua lo Jangan pernah bawa kesitu cuy Itu bahaya banget Dan Ya Emang dibelakang ini kayak gedung serbaguna gitu Kayak buat dipakai acara Pertemuan keluarga mungkin Gue bakal eksplor lagi Ini tempat Dan Kita kemana Hah Kita kemana Kita kemana Buddy Buddy Gue Kayaknya mau turun lagi cuy Gue mau liat Gue bakal muter lagi cuy Dan men Gue sekarang yang jebak hujan Kamar dia Di atem ini gue nedu Itu kayak kolamen tadi Dan kamar gue jauh dari sini cuy Gue bingung gue harus kemana Gue sebenernya masih pengen muter-muter tempat ini Cuman Gak memungkinkan cuy Oke gue bakal skip momennya dulu Skip momen lagi Satu Gak Gue 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 Mulai Sebenarnya Gak Gak Hai ngomong-ngomong selanjutnya kita bisa mengenai bagaimana kegiatan kita cari ruta lancuk lagi nanti lancuk lagi lancuk lagi masuk youtube masuk youtube masuk youtube kita terkenal kamu bikin film perubur kami ini informasi ke luarannya 2,25 A yang tersebar dari selamat menikmati ya men gua baru aja kelar oh belum ya men gua baru aja nyantai-nyantai habis kumpul tadi acara puncaknya ini sekitar jam 8an dan itu ruangnya disana mungkin gak keliatan Dan gue kayak lagi di lombinya Lagi bisa menonton TV sama nyari wifi Dan ya Gue cerita dikit tentang Ngapain gue kesini Gue kesini Itu karena Acara tahunan keluarga cuy Ini salah satunya Keponakan-keponakan Lagi pada sibuk nonton youtube gue Dan Dan ya Itu selalu rutin cuy Tempatnya Gak selalu Gak selalu sama Itu pasti selalu pindah-pindah Dan Kebetulan ini deket sama rumah cuy Di Bandung jadi Gue kayak naik mobil Nebeng gitu Dan Gue gak tau acara ini sampe jam berapa Gue masih capek Sampai nyipir cuy Gue kayaknya mau nyantai-nyantai dulu disini Dan wifi nya Bagus Mau nyantai-nyantai dulu cuy Skip this moment Dan ya Gue kayaknya mau room tour dulu cuy Mau room tour Disini kayak lobby nya Dan ya Ini kayak Tempat buat Itunya Dan gue kayaknya mau keluar cuy Gue mau liat di luar ada apa Disana kayak ada ruang-ruang lagi Kita keluar Kita keluar Mungkin rada gelap karena pake kamera hp ini cuy Dan disini ada Parkiran mobil semua Gue bisa liat Di belakang juga mobil ini Dan ya udara disini indah banget cuy Kayak Sumpah disini Itu kayak Lu bebas dari polusi Lu bebas dari apapun cuy Dan lu bisa liat disini ada kayak perumahan Ada kayak cottage terpisah gitu Ini jalan keluar mungkin gak keliatan Dan disitu kayak ada perumahan cottage terpisah gitu cuy Dan itu keren banget Dan disini banyak banget mobil Mungkin tamu-tamunya Penuh Gue waktu terakhir kesini gak kayak gini cuy Gak rame banget Dan Ya Gue kayaknya mau istirahat lagi Skip this moment Ya men Gue sekarang gak sendirian di kamar Gue sama Anak ITB cuy Alumni Alumni Oh iya alumni ITB Doi elektro Sekarang udah lulus Dan Ya Gue sekarang lulus sama Saudara gue Namanya Mas Gani Gue kayak bakal tidur bareng dia cuy Bukan Maksud gue Gue bakal satu kamar sama dia Dan ya Doi Anak Alumni ITB cuy Elektro Jadi buat lulus semua yang nonton vlog gue Kalo lo minat kenalan Atau Mungkin Cari jodoh Dia Dia single cuy Ya Mas single sih Oh Oh gak single Ya Gak tau Doi lagi nyari cuy Gak aja lo minat Ini orangnya nih Kenalin namanya mas Gani Ya Dan gue sekarang kayak mau Mau kemana mas Sepertinya kita mau jalan-jalan keluar Tapi kalo gak macet sih Kayak kita bakal jalan-jalan sore cuy Jalan-jalan sore kemana? Ke atas Ke rancaupas Oh iya Gue kayak Ini masih di bawahnya Rancaupas Patuah Resort Dan Skip this moment Ya men Sekarang kayak jam Jam berapa sekarang mas? Jam setengah 10 15 Jam 10.15 2.3.15 Dan Gue bakal jalan-jalan sore hari ini Hai Sama mas ini Mas Gani Ya Kemana mas? Ke rancaupas Rancaupas? Bukan kita mau ke Eh Cimanggu Salah-salah Cimanggu Cimanggu Ya men Cimanggu itu kayak tempat Buat Buat apa ya? Pemandian air panas gitu deh Kayak pemandian air panas Kayak kalo lu pernah ke syariater Nah itu kayak gitu cuy Dan ya Kayak gue bakal naik mobil dia cuy Skip this moment Ya men Tartar Tartar lu pak Nanti ini yang ngomongnya Apa kita ngendorse-nya Endorse-nya Endorse dia Kalo lu tuh Lu pulang masuk ke channel gue Oh yee Ya men Gue Tiap hari ketemu artis-murna cuy Kemarin gue berenang bareng Raditya Sekarang gue berenang sama Dikta cuy Dikta Dikta siapa? Dikta Ini Yang Lu kalo tau stereo Nih Stereo KW Gatau Dia Dikta nih Coba lu majuan KW super kek Ini KW super ini KW super ini namanya Sama lu kalo tau youtuber Namanya Aduh Ya anjir Ya intinya dia Doi artis cuy Coba lu liat Coba lu liat Artis dari mana Ini Coba lu liat mukanya Ya gue bakal pergi sama dia juga Sama mas tadi Mas Ghandi Gatau dia kemana Ya 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 Skip this man Nah sama, enggak lah enggak, lau dulu lah hits dulu lah lau kan Nah hits dulu ya? Ya paham dulu lah lau Duh sampe, udah sampe cuy, udah sampe tempatnya, nih mungkin udah keliatan cuy Ya, gue mau sama saudara-saudara gue cuy Oh nih anjir, kok pake anjir sih? Enggak keliatan Nah, kembali lagi sama gue Dikta KW Ini ada lightning Ini ada lightning, mamang lightning Nah ini ada Dikta cuy Gue kemarin berenang sama Raditya Dika, lo kalo nonton vlog koin sebelumnya, nih disini nih Ntar gue kasih linknya Nah ini siapa nih jadi nih? Dan ya Dan yang bagian dari lightning jelasin dong, masa dia gak dijelasin sih Dan gue berenang sama Dikta cuy seorang Ya Sekarang skip momen dulu cuy Sampai ketemu seorang cuy Dan ya men Ini tempatnya cuy Simang gue cuy Dan gue bakal masuk cuy Ini tempatnya cuy Ini ramai banget cuy Dan ya tempat-tempat duduk ya Ini nyewa ya Pasti ada anak telkom juga sih ini Percaya mau gue Anak telkom tuh tersebar di ini ya? Iya, dimana-mana Kalo anak gue tuh harus dimana-mana ya? Ih jelas Gimana anjir? Mau lighting lagi gak? Gak usah Gak usah Ini kayak ibar kata Toblerone dibuka cuy ujungnya Nah, lu bisa lihat Dan banyak orang-orang tidur disana Mungkin kita sekalian duduk dulu sebentar Ini kolamnya Kita nyari tempat rumi Dan ini ramai banget cuy Mungkin karena liburan Bukan mungkin Emang bener ya? Memang liburan Memang liburan Teritanya foto lagi Ya men Gak dari tadi Ya men Jadi di Cimanggu ini Di Cimanggu ini tuh ada kayak dua tempat Pertama ini yang bareng-bareng Ini yang umum Yang umum nih Jadi yang umum Buat orang-orang Oh Yang umum Bukan dewa Yang umum tempatnya kayak gini cuy Kok ditunjukin aja ke gue sih Jangan gue Ini yang umum Nah, sekarang Kita Menuji yang lebih berkelas dikit lah Ini dalam Ini kayak kirain berapa dalam om 6 meter Oh Oh iya segitu deng Anak-anak Dan Gue bakal pindah kemana? Ke yang VVIP gitu Doi yang punya abang-abangan disini cuy Hah? Doi yang punya Hei Gak usah disebut Gak usah Kerenakan kalau disebut Jangan Gak usah disebut Gak usah ditanya lagi tuh Gak usah ditanya 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 Dan gue bakal pindah cuy Ketempat VVIP Potokasnya lagi dikumpulin sama bapak tuh Gak usah ditanya Dan Aing Bokap Aing ya Bokap Aing Bokapnya Dikta Itu lagi Ceritanya lagi briefing Lagi briefing cuy Lagi apel Ya jadi kayak bokapnya Saudara gue itu Dia yang megang Kayak tadi kan gue udah cerita cuy Dia yang megang semua ini cuy Dan ya Itu lagi Bang sih? Ya itu Kumpul-kumpulan orang itu Mungkin gak begitu jelas Tapi Itu ada bokapnya dia cuy Ada bokap gue Kenalin ya Ya Dan gue kayak bakal kesana cuy Mana tadi? Itu Tempatnya jauh gak sih? Sepikai Tempatnya jauh gak? Yang tadi kayaknya Yang masuk ke dalam Oh iya Gak jauh dari tempat tadi gue berhenti cuy Sekitar 30 meter lah Dari sini 30 meter ya? Yaudah Harus naik obler dulu gak nih? Tahan lah Ya men Sampai ketemu disana cuy Agak minder gini Dan ya Bokapnya Mas gue yang ini Lagi nego cuy Gue nego Kayak Ngecek Kalau misalkan tempat VVIP masih ada Ini tempatnya cuy Kayak resepsionisnya Dan Mana tadi? Dan dia yang punya tempat ini cuy Ngerti gak tuh? Duh iya abang-abangan sini dia Pentolan sini dia Pentolan Nah Anjir bahasanya pentolan VVIPnya kayak disana gitu Dan itu outer space sana tuh jauh Gue gak tau itu dimana Tapi gelap banget cuy Ya Kita lihat keseruan hari ini apa Jalan-jalan sore hari ini Dan men Gue merenang disini cuy Ya mungkin gak begitu keliatan Tapi ini kayak di hutan gitu cuy Dan ini VVIP Jadi kayak tadi tempat yang rame itu umum Dan ini VVIP Dan gue kayaknya mau berenang-berenang disini dulu cuy Ya mas Ya jadi ini tempatnya cuy Mungkin gak begitu keliatan Dan ya Gue bakal berenang disini dulu cuy Skip this moment Dan men Gue sama lagi sama om gue Hehehehe Ya Cita lagi Gak keliatan kok um itunya Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan atasnya doang Lagi sama om gue Dan Asik panas banget eh Ini kolam renang VVIP cuy Gak begitu keliatan Gak ada orangnya kan Beda sama tadi bos Oh iya gak ada orangnya Beda Tapi ada dinginnya juga kakinya Ada dinginnya juga om Ada Dan gue mau coba masuk cuy Dan men Gue bisa nginjak Benda aneh ini cuy Bukan benda makhluk aneh cuy Namanya apa gue gak tau Katanya namanya pacet Ini Kayak semacam melintah gitu cuy Dan itu lengket banget ke kaki cuy Hehehehe Ya men Gue baru ya kelar Mandi cuy Ya Gak kerasa cuy Sekarang udah jam berapa? Jam satuan cuy Dan Gue bakal Kelilingin tempat lagi cuy Katanya disini ada tempat-tempat menarik cuy Dan Ya Tempat menariknya itu Tadi kaya gue Tadi kaya Tidak sebut kan Tidak sebut kan Tidak sebut kan Tidak sebut kan Gua gak ada vlog tadi Soalnya ya Karena cuaca Apa cuaca Karena Apa Ini cuy Oh Cayaan Dan gue masih sama saudara gue Bentar Gua lagi ngurusin orang Ini Dan gua Ngurusin orang apa Ngurusin calon istri Dan gua mau liat Mau liat-liat sini lagi cuy Katanya ada tempat menarik gitu Dari tour guide yang Tadi ngasih tau ke gue cuy Kalau disini mungkin gak terlalu jelas Kalau disini mungkin gak terlalu jelas Yang udah punya juga Mau didobrak Tempatnya di Tempatnya Target lu tuh gak difilter Target lu tuh gak difilter Ini gak bakal gue masukin vlog cuy yang ini Gue tanya rusak aja Gue tanya rusak Gua setia sama mantan men Dan gua kayak sekarang mau balik atau Ini kita mau langsung balik Mau ngapain lagi Iya bro deh Lu mau kesana lagi Mau nyari istri Kayak gue langsung balik cuy Atau gue disawer Ya Lu kayaknya tanjidoran Jai-jai pongan Jai-jai pongan Gak gigit Gue udah di kamar lagi ya Sama mas Satu ini Dan men Satu ini Lu harus liat men Ada Gordon Di kamar ini cuy Lu tau mah ini fungsinya apa Gua gak tau sih Gua cuma tempat Apa tebakan lu mas Apa tebakan lu mas Dunia lah Tebakan lu apa mas Dunia magical Dunia Dan ya Kali lu ada yang tau Lu komen di bawah cuy Kalo emang lu tau ini apa fungsinya Coba gua buka Dan men Nyatanya bukan Gordon cuy Dia tuh kayak serbet gitu tuh Lu bisa liat Ya Seperti yang tadi gua bilang Gua Ngasumsiin kalo misalkan ini Itu sebenernya Adalah Estetika Dan ternyata bener cuy Ini kayak terbuat dari bahan Dan Apa ini Ini Nah kalo ini gua curiga nih Oh ini batik Apaan sih Paling lo banget Ya men Dan Ya Nyatanya bukan apa-apa Dia yang ngasih tau gua cuy awalnya Ya Dan Dan disini lagi Lebih 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 Ngerinya cuy Lebih bisa liat Jendela ini men Lu tau gak sih kayak Kalo ini ditutup Kalo ini ditutup Itu pintu goibnya ditutup cuy Dan kalo ini lu buka Pintu goibnya Kebuka cuy Dan Dia udah capek Dia abis mabuk dia Ya Oke gua mau Akhirin fuck ini dulu cuy Hari ini So Happiness is your choice Enjoy your life bro See ya Yah gak mati semuanya Ya men Sekarang udah hari kebiasakannya Gua udah saya mandi Gua udah siap-siap pulang Ya Hari ini gua pulang Gua gak tau itu macet apa gak Tapi Skip this moment Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Udah liat Dia lagi ini cuy Gua udah sampe rumah Woi gak salah Liat banget Hancur cuci muka hancur Coba udah liat ya Gua udah sampe rumah Udah di rumah Dan dia yang nyupir capek cuy Jadi cuy deh Dan kayaknya dia mau langsung balik Gua mau ngejahin portokoli gitu Udah balik Siap Cuma Min Udah Cukuplah Dan ini mobil ngeri banget cuy Agus baru cuy Bersambung Iyek 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 Masuk long bar Jangan Gak kenal Jadi dulu pake foto pagi Ini yang bawa Gak 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 Wajib Me Haha Gak Gak Yeah Ah sebenarnya Emang agak sepi Cuma Enak banget buah ditonton hari ini Terima kasih juga buat pak Ditia yang untuk mengundakan kita Terima kasih Moh orang ketawa Besarnya ya Hいah Caranya Tapi semoga lebih ramai lagi Hanya ini masih kurang, masih panjang banget. Ada pada udut belum datang, anak nyongko, farah, odot belum pada datang. Jadi semoga tahun depan bisa datang semuanya. Pesan-pesan yang saya rasakan mungkin ya, beda aja. Tuh kan kita view-nya beda, kebiasanya di rumah-rumah biasa, di komplek gitu-gitu doang. Caranya kalau kita melancarkan view yang berbeda itu oke, kesempatan yang langkat. Nanti kalau tahun kita nih, kata Mas Gani bisa di luar negeri itu bener, biar tuan-tuan rumahnya Mas Gani. Di Australia men, di Melbourne University itu amin kan. Makanya amin, itu tuh suatu harapan, nanti sebetulnya kalau kita pasti bisa di luar negeri. Saya mempercayai, jadi malam ini sangat menyenangkan sekali ya. Jadi banyak sekali yang datang, ada yang panjang kecuk-kecuk gitu ya. Itu kan bulan sekali tuh. Aduh ya, ada sini-sini aneh, ini-ini. Kamera roll, action. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.